Hai lewat depan rumah pada pengen lihat proyeknya aneh lagian masa pintu masuk rumah lebih rendah daripada pintu pager pintu rumah lebih iya jadi jadi dari pager yang ke mau masuk rumah itu kayak turunan gitu menurun mungkin dia pakai split level split level sih perbedaan elevasi elevasi kayak di rumah-rumah jisara kan gitu ke elevasi sih tapi level itu naik ke atas tengah biasanya tuh kontraktor yang ngomong tuh lu tuh silingnya tinggi tuh denger floor to ceiling apaan floor to ceiling tinggi di ceiling aja rendah enggak rumah sama Fadel Fadel orang-orang bawahnya rendah kok apa silingnya rendah evakuasi tuh mami tiktok emang kamu tahu tahu rumahnya si Pela itu depannya itu split level itu tapi kan tapi kan mambil tidak lebih rendah ke jangan dibandingin dong si mambil kelas terbagus dia digang kok komparasinya nge-apple to apple marahin Mi sudah mandi belum apa nih katanya diam nopanji second IG gua lagi off gua lagi off IG Fadel udah tangkap belum belum susah nangkep Fadel tangannya kan licin badannya Blender dia kan sistem pertahanan sama kayak belu atau makanya kacing susah makanya mandi polisi kalau mau nangkep dia tangannya kudu kudu kasih pasir dulu kalau nggak nge-nggemnya pakai amplas ini di IG istirahat sampai kapan gua lagi nikmatin banget nih sumpah ternyata media sosial free itu ada nikmatnya juga tapi gimana nih gue ntar dulu deh besoknya dia besok deh Ya Allah gua kapan bunting ini FS ketemu Bapak ya iya Alhamdulillah dapat keluarga baru aku mau tanya temen-temen dia seandainya kalau jangan aku dilihatin nggak apa-apa seandainya kalau kamu hamil itu anaknya cowok namanya siapa namanya apa-apa aja yang penting jangan rasman jangan Fadel mereka bilang apa rasman Fadel Fadel Justin Fadel gimana atau Fadel gimana nanya mau gue emang gue supriatin maknya kalau anaknya cewek eh kan lucu ya kemarin ya kan gua dapet yang video rasman video call tuh mencewek ya kan terus gua kasih tau sama laki gue gua kasih lihat kan Astaga laki gua kan geleng-geleng ya ya ampun nah gua kan Insya Allah nih Insya Allah Amin tahun depan itu kan gua mau bayi tabung ya nah nah terus kata kan udah cek terus kata kan udah cek ya kan nanti kan cek lagi buat apa besarin sel telur nah terus abis itu eh apa yang mana sih cari apa yang mana sih ah rasman ah rasman bayi tabung Oh iya kan gue Insya Allah tahun depan tuh mau bayi tabung ya Insya Allah Amin 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 dan terus kan kemarin laki gua gua kasih lihat itu kita yang ngobroin bayi tabung terus gua kasih gua kasih videonya rasman lagi video call cewek dah tuh ya kan yang belakangnya Gucci tapi rumahnya rasman nanti loh belakangnya Gucci depannya gentong kodok hehehehehehehehehehe cakep rasman tuh ya terus kata laki gue Hai lo usulnya pas bunting nanti ngeliatin si rasman mulu gua nggak mau ya gua ambil HP lu nah itu eh apa namanya waktunya puber sih ya gitu kayaknya kalau dihitung-hitung puber ya bukan puber kedua lagi ke-14 kayaknya eh semua cewek dicipok ah rasman rasman ah sampai setangkapi sama hotman ya hotman malah seneng dapat mainan baru tapi kebanyakan orang laki-laki itu kalau ekonomi itu meningkat cenderung berulah masalahnya ini dia nggak ada peningkatan ekonomi biasa aja ya mungkin kerjaannya padat ke surat ke kemane ke apa namanya itu mau ke Singapura jadi ke Batang dulu terus nyebrang pakai feri kamu tahu dari mana adalah kamu asistennya Enggak lah kamu CCTV dunia adalah rumah pada dirumah Fadel di Renovie tadinya mau digusur aku kehilangan abang kesayangan aku ego 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 raib kan udah coba lihat tadi tadi kan balik lagi si si apa namanya si rasman masih ada nggak ih eh 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 lagi ada suami aku apa lagi sih Bang tadi kan udah goceng buat parkir motor tadi udah goceng Bang Allahu Akbar udah ya iya ya dokter Oki tadi bilang katanya abang kesayangannya IGnya hilang ada lagi dok balik lagi balik lagi maksud aku gini loh udahlah kalian tuh jangan iseng lah ngilang-ngilangin akun abang kesayangannya dokter Oki jangan iseng lu pada mikir nggak sih mainan kita apa lagi kalau IG dia nggak ada ntar nggak ada lagi tuh ya ya nggak sengaja posting story mukanya separoh doang kita disuruh liatin tembok kita apaan tapi tiap orang itu punya kelebihan dari kekurangan tapi dia banyaknya kekurangan rasman tapi kamu belum tahu lebihannya kekurangan rasman sebenarnya cuma satu rasman rasman udah lah rasman kekurangannya rasman cuma satu ya dia nggak tahu dirinya nggak punya kelebihan mambil emang ada mambil emi sendiri deh Panji motong mulu lu kayak lagi belah roti motong mulu kayak lagi belah roti udah nih suruh live sendiri mau denger tau emang ngilang IGnya Mak balik lagi katanya balik lagi itu gue cek barusan tadi katanya sempet tidak hilang rame kan tuh terus balik lagi Hai nih ya gue denger Mak buntar Mak gue denger gue denger ada-ada dokter Oki naik lagi ntar anaknya bangun suara kita kenceng kapan Kang Semir pakai baju Shopee dia nggak gue nggak tahu dia kapan baju pakai baju Shopee ya kayak sekarang dia pakai baju olahraga deh iya Juwana season tunangan lo tau nggak sama Jumat itu kan aku udah standby standby apa Polres eh beneran nggak datang itu dia loh kamisnya itu padahal ya malam kamis ya malam eh kamis malam sebelum pemeriksaan panggilan pemeriksaan yang di Polres Jakarta Selatan itu dia ter terdeteksi ada di pendekar bar and resto pendekar ban hai fba pendekar ban bar and resto tangsel kalau gue rasa bukan sakit dia masih hangover itu kalau kata gue ya Fadel udah tahu lu lagi jadi pusat-pusat perhatian ya tapi negatif gitu pusat perhatiannya kata gua mah lu kemana-mana jangan pakai topi rubah penampilan lu lu coba deh pakai hijab pakai nikab ya jadi bener-bener ketutup oh kayak lingeri kemana-mana nah kan keren akan masih kebuka Mi kalau pakai nikab pakai cadar kan nggak kelihatan itu pada sekeluarga kalau bisa mati lampu pada tubrukan kali sama abang-abangnya aku gelap pudel berharap restu Oke nih gua mau menyanggapernya perkataan rasman ya rasman bilang ya kisahnya loli dan nah itu dia tahu kalau rasman rasman kan anaknya ada tiga bagi gitu satu sama padel nah kalau misalnya memang menurut bapak-bapak rasman itu dia laki-laki yang baik jodohin kalau kalau kata gua manak lo satu anak lu tiga udah waktu presscon kan waktu presscon entah kenapa aku bodoh kali kan maku tonton lampe abis kan Oke 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 Oh ya thank you ya hati-hati thank you hati-hati bayangan gue teslah karimun ini kita kita no offense ya guys ya maksudnya jangan bukan tersinggung maksudnya karena gini loh karena sudah ada statement dari dia sendiri bilang keluarga berada dia keluarga berada kalau misalnya keluarga berada ya minimal ya enggak usah yang tinggi-tinggi dah gitu loh ya ya Pallisade kah atau wagon kah atau apa Oh wagon tinggi enggak enggak jangan-jangan ya minimal apa dah gitu ya Cooper dah Cooper tuh ada yang dibawah 1m ini gua bener sumpah mak bener mak waktu presscon itu lagi kan dia ada ngubuk-ngubuk telinganya habis itu dia-dia pura-pura kemikian hidup keringat dihendus baunya udah udah banyak yang udah banyakan speak up kalau dia emang enggak wangi gitu gue aku tidak bilang dia bau ya enggak gua ngebayangin juga mobilnya bu nah terus habis itu dia kalau misalnya Bapak Rasman yang terhormat itu ya bilang katanya kisah Laura kisah cintanya Laura dan Fadel itu bagai Romeo and Juliet bentar dulu Bapak ya Romeo and Juliet ya itu dua keluarga Montague and Capulet ya Bapak tolong bedain Pak ini Mirzani sama Baji deh beda eh Montague sama Capulet itu sama-sama istilahnya keluarga kelas atas dan terpandang ya kalau misalnya eh lu mau bandingin sama Laura dan Fadel ntar dulu ntar dulu lu coba dulu lu lihat yang namanya Beauty and the Beast eh nggak bisa guys bisa itu kan pangeran puaris ketahta Aduh api yang cocoknya eh me boy lagi ngapain otan bini eh udah ketiga ditambah yang laki-laki iya makanya suka motong gitu loh gue suka pusing tau gue sengaja biar ini anak nggak nggak ketika gitu ganti laki deh oh iya bener-bener kayak si Aladin nih Laura ini Jasmine ya ya si itu siapa sih Fadel ini Abu si Abu ya abu mah monyetnya ya bukan-bukan Aladinnya gitu hehehe ada aja nyaman-nyaman Romeo and Juliet ada aja Atau Tarzan sama Jane gitu Shrek juga bisa Shrek Shrek bisa cuman emang agak beda eh apa namanya habitatnya rada beda kalau Shrek dirawat ini ongti lagi ngomong nah gitu jadi tolong Bapak Rasman kalau misalnya mau ambil analogi yang masuk akal ya yang korelasinya dapet gitu iya 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 gua ngomongin Rasman Bali langsung hujan loh gila sakti bener iya 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 biar biar dijemput paksa iya 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 Fadel ini ini sebagai tanda lu harus ganti lawyer ya pertama ketika lu ada masalah begini dikejar-kejar dia malah pergi ke luar negeri iya walaupun luar negerinya murah ya cuma KL sama Singapur kedua kalau misalnya memang lu itu gak dateng apa segala macem lebih malu kalau dijemput beneran mestinya pengacara lu tahu itu dateng aja njing nanti kalau misalnya dijemput malu lu banyak kamera wartawan masa mau dua kali sih di kamera wartawan ke borgo kan timnya banyak kan maka kalau satu lagi di Singapur ya yang lain kan bisa nemenin itu kan gak jadi alasan nah itu dia kan law firm katanya kan banyak itu katanya law firm itu rasman ke Singapur jadi merlion yang singa muntah tuh iya tapi kalau bisa jangan datang iya kalau bisa jangan datang deh beneran nanti Jumat besok nih ntar ada alasan apa lagi gitu misalnya hujan mekelir senggugut gitu sesekali rasanya atau bibirnya bisulan ya kapan lagi Mak kita lihat kan penjemputan penjemputan binatang langka alesan lu bilang aja pak hujan walaupun di Jakarta Selatan lagi panas ya lu bilang ya hujan pak saya takut kalau kena air saya jadi eceng gondok alesannya begitu ujian ujian udah ngasih gak usah dateng masuk rs sakit apa panu Kak sama ketombe Fadel kalau kata gue mah party jangan di pendekar di pendekar bar and resto tangsel party sama PDD no 3 hari gak bisa duduk kali lo Fadel kalau lo sama PDD 3 hari tuh lo gak duduk ada lagi si Fadel nih gak sakit itu dia gak sakit dia klubbing emang ya iya sehari sebelum diperiksa itu iya ada yang ngirim juga katanya dia klubbing cuma klubbingnya berdiri-berdiri doang baby oil Fadel gak usah pake baby oil udah licin makanya dia kan gak ketangkep-tangkep tapi si teks wah udah jutek ya Allah capek banget ya misi jutek udah udah jutek gue lagi gue suka lupa kalau disawet gak kau kok tumpen kau mau live mak baru bisa live iya kok tumpen kau betal lama live ini habis ini udah tidur disini udah jam 2 nih di Bali eh mak 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 nih mak baca mak katanya dia didukung lawyernya PP si Aldi itu lah PP aja organisasi Kang Onar kita gak bawa-bawa organisasinya ya guys ya cuma ya kita tau sendirilah gitu loh itu di luar geng jangan bawa-bawa ormasnya ya ini ini kan dia personal karena gini loh dia itu kan eh mendukung si Fadel tidak bawa-bawa ormasnya ya udah jutek ya Allah gue mati nih live gue kalau masih pada nyawer udah jutek udah gitu itu sampai mana ya tadi jangan bawa-bawa ormasnya karena itu karena profesi dia memang untuk hukum nah dia memang orang bagian hukum PP legalnya legalnya gitu nah ini personal murni personal Alhadinya sendiri cuma Pak Alhadi aktifnya di Bumble hehehe saya cuma nanya Pak hehehe gitu hehehe menyalah Bumbleku hehehe 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 aldi tahir ah mengaldi siapi si Aldi tahir nah terus kan udah nih panggilan kedua lo gak dateng panggilan ketiga kan jemput paksa dong hehehe hehehe nah padahal lu mendingan daripada belajar joget sekarang lu mulai sekarang belajar pura-pura gila serius hehehe biar nanti masuknya rehabilitasi jiwa bukan sel hehehe lolos dong Mak jalan hmm ya kan makanya aku kasih dia saran hehehe malah lebih enak Mak kalau misalnya mau nengokin lebih gampang kalau berumah sakit jiwa itu tapi kalau 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 ada juga ya sebenarnya kalau kita ada isu kita dapat panggilan gitu kan Mak hmm daripada sibuk press kan mending kita datangin sebelum dipanggil itu bisa itu bisa memberikan klarifikasi ya itu ada guys pasurat undangan itu ada gitu ada guys itu bisa seharusnya ini kok malah nah itu dia malah sibuk press jadi gini hmm sebelum biasanya nih ya sebelum dilakukan tahap penyidikan atau bahkan sampai ke P21 biasanya itu ada yang namanya proses klarifikasi atau mediasi ya nah kalau mediasi ini kan sudah tidak mungkin setidaknya kalau misalnya memang si rasman itu pandai dan lawyer-lawyernya itu juga pandai ya ketika LP masuk ya LP masuk dia langsung datang klarifikasi duduk permasalahannya seperti apa tuh buktinya diajak ke Polres nggak berani nih pajak lu pernah mati ditelepon nantangin ditelepon kan nantangin kan iya 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 gua rasa gua rasa nih dia nggak berani ke Polres gara-gara pajaknya pada mati nih pajak mobilnya iya bukan pas masuk kan itu kan di 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 palang depan pintu depan Polres itu kan kalau kayak dia kan parkirnya kan harus di luar tuh nggak boleh di dalam kan nggak nggak semua bebas masuk parkir di jaksal kan iya nah pas dia mau masuk itu ditahan sama bapak yang depan maaf disini nggak terima ngamen gitu gua sebelah aja mending dia baru masuk itu ya langsung di borgol itu dikiranya begal mau nyerahin diri gitu udah pokoknya nih ya kalau misalnya lu mau dateng ya ntar dibantu atensi deh iya maksudnya biar biar dikasih masuk gitu ke Polres jangan pakai borgol aku bukain aku aku yang bukain pintu aku carikan kok parkir di dalam nggak apa-apa bener iya kan coba tanya dokter Oki kan pasti tahu kak kan itu kan soalnya kan nggak semua bebas masuk ke dalam mobilnya ada campur tangan FS ada campur tangan Budi Doreme pun aku nggak peduli kita cukup campur tangan Tuhan saja yang bekerja biar biar Tuhan aja yang campur tangan udah ya capek kali mikirkan campur tangan ke campur tangan kalian nanti semua pokoknya besok besok gue mau cek lagi di IG ya gue mau masa tenang dulu di tok tok aja kenapa sih lu mah emang enggak gue di gue di IG juga pengen nge-spill nge-spill karena ada beberapa yang tidak bisa gue spill di tiktok pasti kena violation gitu ada campur tangan PDD iya makanya dia licin ya ACC IG dong belum juga ini gue belum juga aktif IG gue ya udah Mi udah dulu yuk turun yuk pegangan pegangan apa sih tanggal berapa kalian di Jakarta eh tanggal 2 udah ngapas aku ke Medan yaul yaudah tanggal yaudah nanti ketemulah bentar lagi pakai sendal mau keluar kan kok keluar sih mau dimana sudah naik penyidikan iye biarin aja mau naik haji juga biarin aja tapi lucu ya Mak kasusnya apa ya kan biasanya gitu kan ada undangan interview ataupun klarifikasi ya ini dia langsung penyidikan ya langsung penyidikan berarti kan bukti kan udah 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 lengkap saksi mau bukti wah lepas dah lepas lah itu broti-broti yang dirumah dia yang pembangunannya emang mantra itu aduh stagger lu pada copot itu ntar Fadel ah besok lewat rumah Fadel lah Del tungguin ya Del bisa aku lewat Mak kacak-kacak nih pasirnya nih apa kacak-kacak pasirnya enggak pokoknya besok aku lewat aja dia rumahnya Sahrul jiwa om-omnya kuat banget ya namanya bapak-bapak biarin aja nih nih eh kemana nih ah giliran ngomongin Sahrul eh pergi ah gak seru ah Mami eh 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 ngomongin ngomongin giliran ngomongin Sahrul dia pergi ngotemennya sih eh 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 eh